selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya bunda Mia hari ini bunda tidak sendiri bunda ditemani dengan anak bunda ya karena dia yang membuat kontennya bunda hanya jadi kameramen hari ini hari ini kita akan membuat nugget ayam disini bunda sudah siapkan ini tadi setengah kilo lebih hampir 1 kilo ya 1 kilo ayam yang sudah dicincang apabila kalian tidak punya blender khusus untuk daging untuk milk bisa dihaluskan di pasar minta ya kemudian disini juga sudah disiapkan telur 4 putih lada secukupnya lada bubuk ya kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan wortel yang sudah diparut halus seperti ini kemudian tepung panir kemudian tepung maizena ini 5 sendok ya 5 sendok ya tadi ya 6 sendok 6 sendok kalau tepung panirnya boleh secukupnya nanti ya kemudian siapkan juga air putih dan garam apabila kalian suka dengan rasa gurih boleh ditambahkan dengan kaldu ayam kemasan ataupun juga dengan apalah yang mengandung SMS MSG belapotan ngomongnya oke sahabat semua kita langsung ke prosesnya terus kita ke dalam tahap pertama adalah kita masukkan 6 sendok maizena ke dalam ayam yang sudah dihaluskan kemudian telurnya ya telurnya juga kita masukkan telurnya tidak semuanya ya karena yang 2 nanti untuk olesan atau untuk selimutnya ya selimut tetangga oke 2 buah telur sudah dimasukkan bawang putih yang sudah dihaluskan pun kita masukkan jadi intinya semua bahan kita masukkan ya semua bahan kita masukkan ke dalam wadah yang berisi ayam tadi kecuali tepung panir karena itu untuk karena itu untuk menyelimuti garam jangan lupa juga dimasukkan kemudian kemudian mericanya atau lada bubuk ngomong aja kalau mau pedas juga gitu katanya guys agak pemalu kita biasa ngomong masih dikasih youtube papaya biar ngecek kayak biar gacor gacor belum gacor dia aduk ya aduk sampai rata sampai benar-benar tercampur semua bahan seperti ini ya kalian boleh menambahkan juga bawang daun kalau kalian suka atau juga daun sop atau seledri atau daun kecai boleh tapi apabila misalkan dengan seperti ini pun sudah cukup ya sudah aduk 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 sampai rata apabila sudah rata nanti baru kita akan membentuknya kalau untuk membentuknya kembali lagi kan sesuaikan dengan selera kalian kalau disini kami karena membuat bola-bola nuggetnya jadi akan dibuat terpuntar dibulek-buletin kalau kata orang sudah dipuir-puir ini udah harum sih aroma mericanya sudah berasa banget tadi kita menggunakan dua merica ya dengan 1 kilo ayam 1 kilo masih sisa sedikit ya 3 per 4 3 per 4 ayam 3 per 4 3 per 4 jangan salah 3 per 4 ayam telurnya 2 ya nah udah seperti ini baru kita akan membentuknya kan dibulatkan kalau suka juga boleh ditambah cheese atau keju untuk kalian yang suka dikasih isian boleh ditambahkan keju kejunya boleh diparut ataupun juga cukup diiris ya oke selanjutnya kita pecahkan sisa telur yang tadi ya sisanya kan dua ya pecahkan untuk selimut tetangga selimut selimut tetangga langsung sudah dicak tabi di kocek dikocok lepas sampai tercampur antara putih dan kuning selanjutnya kita akan langsung membentuk membentuknya membentuknya pakai tangan ya boleh pakai tangan boleh pakai sendok juga tangannya boleh pakai sarung tangan ataupun enggak segala masalah karena ini bukan untuk dijual untuk makanan kita sendiri jadi sudah bersih ya sudah dicuci bersih tangan cukup kita pluntir seperti ini kita bulat bulatkan masukkan ke dalam tepung panir digulingkan ke dalam tepung panir sampai terbungkus dengan rata seperti ini sudah terlihat terlihat nugget lakukan sampai semua adonan habis oke apabila sudah selesai semua kalian tinggal mengukusnya selama 10 menit setelah diukus boleh disimpan di freezer kalau memang tidak untuk digoreng tapi kalau mau kalian digoreng tinggal digoreng panaskan air air minyak panas goreng semuanya kita goreng dulu terlihat selamat menikmati selamat menikmati angkat apabila nugget ayam kalian sudah warnanya kuning kemasan nah ini dia hasilnya nugget ayam buatan sendiri selamat mencoba assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh